Halo guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau show ke kalian Aku mau menunjukkan Lip care rutin aku tuh kayak gimana Jadi ini muka aku udah gak ada makeupnya Bener-bener bare face gitu Dan ini tuh agak-agak Kayak shiny gitu Ini karena aku pake Tea Tree yang Clearing mask gitu Pokoknya night mask gitu dari Tea Tree Body Shop Nah untuk disini Aku lagi pake emina yang lip cream Yang shadenya breakdown Nah sekarang aku mau ngeliatin Aku biasanya sih Kalo ngebersihin bibir itu kayak gimana Nah tahap pertamanya itu Aku pake ini Garnier yang micellar water Ini yang for sensitive skin Jadi sebenernya Aku gak pake Lip remover yang khusus gitu Aku pake ini aja yang Untuk muka karena Gak masalah sih di aku Kecuali mungkin kalian yang ada iritasi atau apa Harus pake khusus lip Lip remover Kalo aku sih gak perlu Jadi aku selalu pake ini Dari jaman dulu Dulu banget Itu udah habis berbotol-botol Gak keitung Karena aku udah pake ini sekitar 3 tahunan lah ya Nah ini aku biasanya Pake ini ke kapas biasa Terus Jadi Olat biasa aja Nah biasanya Aku Setelah pake ini Pake lagi Vaseline Lip Therapy Yang rose Karena apa? Karena ada Biasanya dari lipstick itu Gak 100% Bersih Di sela-sela kulitnya Jadi suka ada yang masih nempel gitu Jadi aku bersihin pake ini Jadi dia kayak Kalo di muka sih Fungsinya kayak cleansing balm gitu Terus aku Olat pake pisau Cuman karena sekarang Aku mau pake Lip peeling Ada lip peeling Dari Innisfree Nah karena ada lip peeling ini Mau aku pake Jadi aku gak akan pake ini Setelah ini Tapi kalo aku Gak pake ini Aku selalu bersihin Akhirnya pake ini gitu Nah ini Sebenernya dikit aja sih Aku beli ini tuh Karena penasaran gitu loh Dan kalo pake ini tuh Jangan kencang-kencang banget Karena nanti akan Luka gitu Jadi jatuhnya kayak Bibirnya pecah-pecah Berdarah Sariawan gitu loh Jadi ini tuh cukup Pelan-pelan aja Sampai si kulit matinya itu Ngeletek sendiri Nah ini tuh udah Udah ada Kulit matinya tuh Nah supaya si Butiran-butiran yang gak jatoh Jadi di bawahnya harus diginiin Pake tisu Karena nanti Kayak daki gitu lah Jatoh-jatoh Ke bawah Nah kan udah keliatan Di bibir aku banyak yang putih-putih Nah ini Kalo udah Sebenernya disininya Rekomendasinya pake lap hangat gitu Lap yang Diasain air hangat Cuman karena aku males banget Aku pake tisu kering biasa aja Tuh kan ini banyak banget Dan ini warnanya masih pink loh Berarti untuk Sekelas micellar water Untuk di bibir itu gak begitu bersih Jadi aku Gak bisa percaya gitu aja gitu Karena ini tuh Menyakitkan banget Kalo misalkan Ngegeseknya Kenceng Jadi Untuk membersihinnya Cukup di tap-tap aja disini Dan ini tuh kalo kemakan Pahit banget guys Sumpah Pahit banget Kayak kenyataan Karena sering terjadi rasa pahit Tisu aku habis Aku mau buka tisu dulu Nah itu pahit banget Kalo dibiarkan gini aja Sebenernya enaknya dicuci pake air sih Cuman karena males banget Jadi aku langsung pake ini aja Nah ini Dicolek dikit Kayak gini Supaya yang pahitnya hilang gitu Nah setelah itu Aku Lap lagi pake tisu Karena pahit banget Sumpah nempel Aku ngerasa ini Udah lumayan Enakan ya Gak begitu pahit kayak tadi Nah kalo udah bersih gini Kayak enak banget Cuman Karena tadi Khawatirnya tuh Aku kan pernah tuh Kalo udah pake lipiling Pas setelah dipake Di lapnya itu Gak pake pelembab lagi Besoknya malah kayak Berdarah gitu Jadi aku selalu Olesin ini Pada akhirnya Akan selalu dioles ini lagi Tapi hanya sedikit aja Karena kalo Ketebelan Aku kayak risih banget Nah ini tuh di Bawa tidur Aja Nah besoknya baru kayak Ngerasa leh Kayak bibir kita tuh kayak Lembut banget Dan Ngerasa bersih aja Gak kayak Biasanya Nah guys Gitu aja Konten singkat dari aku Semoga Menginspirasi Dan kalian suka Jangan lupa Di subscribe Comment and like Kalo misalkan Ada rekomendasi Lip care gitu Yang bagus buat Nih kayak Aku kan Bebir Pinggirnya kayak Hitam gitu Kalo misalkan Kalian tau Ada rekomendasi yang bagus Boleh di komen Di bawah aja Ntar mungkin Kalo misalkan Ada yang diskon Pasti aku serbu juga Karena aku Kalo membeli sesuatu itu Harus diskon dulu Baru aku beli gitu So thank you for watching And I'll see you guys On my next video Bye